Halo YouTube, balik lagi bersama saya, Gali Anggara Hari ini saya kedatangan paket lagi Yaitu sebuah produk dari Jiyun Yaitu Jiyun Webill S Yang baru saja dirilis oleh Jiyun Yuk, kita buka langsung saja apa isinya Seperti apa isinya Kita unboxing langsung ya sekarang Ternyata setelah dibuka Packagingnya itu sangat banyak ya Dan ini beberapa packaging yang didapat Dan banyak lapisannya Setelah dibuka, ternyata isinya seperti ini Kartusnya seperti ini Dan disini terlihat ada tulisan Webill S Nah, ini mendapatkan kartu garansi dari WITAKOM Dan ini juga masih disegel Seperti ini ya Ini juga masih disegel Dan mari kita buka segelnya Dan setelah dibuka segelnya Kita lihat isinya seperti apa Dan ternyata isinya seperti ini Ya, dilapisi lagi dengan plastik Kita buka isi plastiknya Dan kita mendapatkan sebuah majalah Sepertinya ya Seperti ini Dan juga buku panduan Atau manual book Seperti ini Kita buka isi box Ternyata kita mendapatkan Baterai Atau satu pasang baterai Seperti ini Dan juga charger Mini tripod Plat Dan juga flat lagi Dan ini beberapa kabel untuk kamera Dan ini sebuah gimbalnya Yaitu gimbal Jion Webill S Seri terbaru Yang sangat mungil Nah, tripod ini bisa dipasang di bawah Seperti ini Kita kencangkan Dan bisa digenggam Seperti ini Atau juga bisa disimpan Seperti ini Untuk melakukan balancing nantinya Bila dicabut Bisa dipasang di atas Seperti ini Dan digenggam Seperti ini Nah, disini juga ada beberapa tombol Dan mini LCD Seperti ini Ya, bisa dilihat Disini ada tombol Fn Follow focus Lock Dan Power untuk menyalakan Nah, disini juga ada focusing die wheel Namun saya tidak mempunyainya Dan ini adalah lock Ya, fungsinya untuk Mengkunci Tiga aksi Saat kita Membalancing Agar lebih mudah ya Membalancing kamera Dengan gimbalnya Dan bisa dibuka seperti ini Ya Dan setelah dinyalakan Maka DLCD tertera Zhiyun Tulisan seperti itu Dan disini juga Ada Fitur motor Yaitu Autotune Jadi Kita bisa Mensinkronkan Berapa berat Kamera Yang dipasangkan Di gimbal ini Maka secara otomatis Dia akan Mensinkronkan Beratnya itu Menggunakan Autotune Dan ini tampilan Gimbal Yang setelah dipasang kamera Dan kita bisa Mengkunci Di tombol-tombolnya Jadi terkunci Keylock Dan bisa juga Membukanya Seperti ini Dengan mengklik Tiga kali Tombol atas Apabila ingin ke mode Fortech Maka tombol Vov di klik Dan maka Akan seperti ini Kamera akan berputar 360 derajat Ya Dan disini juga Mempunyai Smart Quick Release Jadi lebih cepat Ketika kita Membuka kamera Untuk mengganti baterai Ketika kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton